Hai hoi guys jumpa lagi di channel kami sekarang kita akan membahas tentang Samsung S9 plus ya jadi rencana mau saya kanibal jadi videonya agak sedikit potong-potong karena memorinya tidak cukup ya jadi ini ada dua handphone ini Singapore satunya adalah seri send ya tapi LCD nya retak tapi masih bisa nyala dua-duanya masih nyala tapi grand screen ya ini Singapore yang ini adalah Indonesia jadi rencana mau saya kanibal pindah mesin aja ya semacam kaya HPS7 seri dokomo dan sen hasilnya nyala langkah yang pertama yaitu tata cara untuk melepas ini temen-temen menggunakan stik khusus ataupun bekas baterai seperti ini kemudian kita cari celah pada posisi pinggir ya Hai gesek-gesek perlahan teman-teman bisa menggunakan blower kalau nggak punya bisa menggunakan manual hai 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 Oke sudah mulai terangkat ya Ayo kita gunakan kuku untuk mengangkatnya itu masih ada lemnya lain pabrik ya Hai putih ini lensa keluar lensa tutup kamera ya ini masih original baru pertama kali dibongkar ya temen-temen yang ini kalau yang ini udah pernah bongkaran ini beda ya jadi saya beli second ini udah enggak ada bautnya ada empat enggak ada baut ini masih utuh semua dan lainnya ini putih artinya masih pabrik ya ini hitam udah bongkaran orangnya jadi untuk cara cara melepasnya menggunakan tutup baterai atau stick bisa selanjutnya kita gunakan obeng plus ya temen-temen ukuran 2.0 kali 30 mili ya jadi banyak yang nanya obengnya ukuran berapa Bang nih obengnya jadi mohon maaf kalau misalkan suara saya pelan ya karena ini di malam hari ya Hai jadi yang langkah harus kita bongkar itu pada bagian ini jadi bukan LCD nya ya kita bongkar mesin covernya jadi kalau untuk seri Samsung dia enaknya tinggal buka cover ya series ya buka cover kemudian tarik mesin tapi kalau yang Samsung Samsung jenis seri A ya yang terbaru dia membukanya itu melalui LCD itu yang aduh luar biasa ribetnya ya sangat beresiko Hai Oke kita bercepat untuk melepas baunya jadi kalau temen-temen membuka cover ekstra hati-hati ataupun cover mesin juga ekstra hati-hati ya temen-temen jadi video saya jarang di edit jadi polosan aja temen-temen biar temen-temen bisa memahamin bongkar pasang atau memperbaiki handphone itu gampang-gampang susahnya bisa dilihat ya kadang temen-temen melihat channel lain gampang banget bongkar pasangnya ngerjain servisnya padahal dia di edit-edit temen-temen ya kadang mengerjakan masih gagal masih gagal baru selesai bagus selesai baru dia di edit baru di sambung ulang video kalau saya kalau memang susah-susah ya harus butuh alat apa sperpat apa ya harus dijelaskan supaya temen-temen ketika membuka atau memperbaiki tidak bingung tidak salah ya karena ada beberapa yang komentar saya bongkar ini tiba-tiba patah ya karena dia tidak memahami atau mempelajar mempelajari cara bongkar pasangnya jadi untuk menyaruh HP itu tidak sembarang ya temen-temen butuh keahlian yang disebut keahlian adalah udah terbiasa ya jadi tahu celahnya mana yang harus hati-hati mana yang tidak ini untuk seri Samsung seri S rata-rata bongnya banyak ya Hai ini saya beli yang retak ini kondisi hidup seharga satu juta ya Hai mungkin teman-teman ada yang mau beli silakan komentar ada komentar dan subscribe silakan komentar di komunitas ataupun video nah ini adalah untuk charger wireless ya Hai kuresh charging disini ini masih lengket leman ya Ayo kita gunakan stick hai 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 harap-harap ini yang satunya adalah sobek hai 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 jadi ketika susah itu harus hati-hati ya temen-temen jangan dipaksa nanti bisa sobek ya entah fleksibel fingerprint sidik jari ataupun NFC ataupun wireless charging ya hai 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 jadi mengerjakan lambat tapi hasil itu bagus sempurna ya Hai ini udah kebongkar ya untuk wireless ini seharusnya ini dibongkar nyampe lepas ke sini ya teman-teman karena pada area ini dia bisa untuk Hai pada bagian tulangan ini ya Nah ini ada sidik jari finger pun kita lepas dulu untuk soket fleksibelnya hai 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 apakah bisa dibuka melalui atas Hai bisa ya ini sidik jari Hai kita lepas dulu aja untuk ini Hai jadi kalau dipasang kembali biasanya kurang presisi ya temen-temen di jalur area CPU nih hampir mirip pama S7 kita bongkar pelan-pelan jangan sampai kecongkel ke area komponen ya Hai ini modelnya diselipin nah ini masih original murus Hai ini pada bagian belakang temen-temen Nah jadi kalau temen-temen luah suaranya kecil bang ya mohon maaf ya jadi disimak aja videonya Hai kalau masalah suara daripada luar negeri enggak ada suaranya hanya musik pinggung pisan ya Hai ini 2018 bulan 1 tanggal 10 Hai nah selanjutnya kita buka cover pada bagian atas Hai ya ini masih ada lem lem pabrik Hai pongkar kemudian tarik ya Hai nah ini seperti ini temen-temen Hai nah jadi sangat mudah ya jadi enggak ada yang sobek aman hai 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 nih baterainya temen-temen baterainya lumayan gede ya Hai selanjutnya kita lepas untuk soket fleksibel baterai ya Hai baterai kita biarkan aja karena serinya sama dengan baterai Hai yang seri Singapura ataupun Sen ya Hai jadi ada beberapa tulisannya beda tapi ini soketnya sama Hai nah bagi temen-temen lihat kayak gini ya Hai kita lepas untuk pada bagian sini bagian kamera sensor sensor bisa dilepas kamera depan bisa dilepas kadang ada yang modelnya itu nyangkut ini LCD teman-teman ini LCD ada di sebelah sini kita cobot antena kita tarik biasanya untuk Samsung seri Indonesia dan seri luar negeri jalur antenanya itu berbeda teman-teman kayak yang sebelumnya saya bahas di Samsung S7 Edge itu berbeda jalurnya sama warna bahan PCB nya itu berbeda ya induk dengan luar negeri disini ada soket untuk bagian fleksibel area konektor charger disini menuju disini nanti kita angkat baru terlepas jadi kalau teman-teman bongkar itu lebih hati-hati teliti lagi mana yang harus dicopot dulu diperhatikan dulu ya ini disini ada satu baut kemudian kita cari baut lagi disini ada baut lagi ya jadi yang akan kita lepas adalah pada bagian mesin PCB papan yang gede aja ya ini kita lepas menggunakan obeng plus ukuran 2.0 kemudian jangan lupa untuk pada bagian disini ya sim injektor kita buka kita buka sim injektornya lupa naruh kita pakai tusukan ini aja jadi jangan langsung babat lepas kadang ininya nyangkut bisa patah ya kita dorong nah dia keluar ya oke selanjutnya kita congkel-congkel pada bagian sini ya dari arah papan belakang hati-hati ya wajib punya kuku ya teman-teman buat alat bantu penahan kemudian pinset kita singkir-singkirkan soket-soket kambel-kambel fleksibel ya jadi kalau saya melepas ngakalin disini dulu baru kita tarik ke belakang ya baru kita ke atas nah sangat mudah ya teman-teman cara membongkarnya masih meling-meling masih meling-meling ya ini lumayan tebal ini pendingin nih yang hitam ini pendingin pendingin ini kameranya makanya kameranya mahal ya bagus seperti ini teman-teman kameranya stabil ya jadi udah apa namanya gimbal ya ada stabilizernya yang udah gerak ya ini sama gerak ini yang bikin mahal samsung seri S seri Note itu kamera ya kalau seri A kameranya biasa aja oke semoga jelas jangan lupa di subscribe ikuti channel ya sekian terima kasih next video selanjutnya begitu caranya tutorial cara melepas mesin dan backdoor bila mana teman-teman membeli bekas second mau di pasang gondagandi ataupun disebut kanibal ya semoga bermanfaat silahkan subscribe semoga saya terus semangat membuat konten video buat teman-teman cukup sekian terima kasih next video selanjutnya bye bye